Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda Pastinya seperti biasa Kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak Dan jangan lupa Kalau Anda punya cerita pengalaman mistis Kami masih terus menantikan Cerita horror dari Anda Bisa kirim cerita horror Anda Ya email yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun lewat WA Admin Dan kalaupun Anda malas mengetik Boleh gunakan voice note Untuk durasinya bebas Boleh 1, 2, 3 jam dan seterusnya Baik Untuk kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah Kelam di Kontrakan Lama Di sini aku hanya ingin berbagi kisah setelah beberapa tahun ngontrak di tempat ini Dan bukan bermaksud untuk menjatuhkan nama tempat tersebut Lokasi bertempat di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Di dalam perumahan dekat dengan SMP Negeri 1 Pasar Kemis Sebenarnya di sini ada beberapa kisah yang akan aku mulai dari kisah bapakku Dilanjut oleh kisah mama Lalu kisahku sendiri Kisah pertama adalah Kisah yang dialami langsung oleh bapak Dimana dia sering mendapat gangguan gaib di tempat tersebut Usut punya usut Ternyata bapakku ini punya tulang rusuk yang jarang-jarang Yang konon katanya Bisa melihat hal-hal tak kasat mata Kisah ini terjadi ketika aku masih SD kelas 4 Sekitar tahun 2008 Dimana saat itu bapak baru pulang kerja pada malam hari Dan karena sudah saking capeknya Bapak langsung tidur Tapi tak berselang lama Sekitar jam 1 malam Bapak seperti mendengar suara yang memanggilnya dari kebun di belakang kontrakan Lantas Ibu yang mengetahui hal tersebut Mencoba untuk mengikutinya dari belakang Dan benar saja Bapak sudah berada di dalam kebun itu Sontak ibu berteriak untuk menyadarkan bapak Bahwa dia sudah di dalam kebun tersebut Teriakan ibu membuat bapak tersadar Dan ia berkata Banyak anak-anak kecil bermata merah di sana Yang tiba-tiba hilang Saat ibu berteriak memanggil Dan ternyata yang memanggilnya di awal Adalah sesosok kendruwo penghuni kebun tersebut Mungkin emang niatnya mengerjain Tapi disini bapak seperti tidak takut sama sekali Dia berjalan dalam keadaan sadar Setelah itu bapak pulang dan melanjutkan tidurnya Dan kisah pun berganti di waktu yang lain Kisah berganti di saat menginjak kelas 6 SD Sekitar tahun 2010 Masih berlanjut dari pengalaman yang dialami bapak Tapi kali ini yang mengganggunya berbeda Jadi ada salah satu teman bapak yang meninggal Kebetulan saya juga berteman dengan anaknya Ya karena kita berada di satu RT yang sama Sekitar satu minggu setelah kematian bapak tersebut Ada gangguan yang muncul menghampiri bapakku Sekitar jam 12 malam Saat bapak baru pulang kerja Baru sampai di kamar Bapak mendengar seperti ada yang memanggilnya dari luar kontrakan Dan benar saja Ternyata sosok itu adalah bapak temanku yang baru saja meninggal satu minggu lalu Di sini bapak langsung menemui temannya itu Dan ibu yang mengetahui hal tersebut Sontak ingin mengikuti kemana perginya bapak Dan kebetulan saja ada bapak bagus Salah satu tetanggaku yang terbangun di malam hari Ibu berkata Itu bapak Anto ditungguin sama bapaknya R Lalu ibu dan bapak bagus mengikuti kemana perginya bapak Bersama sesosok makhluk yang menyerupai bapak R Lalu ibu dan bapak bagus mengikuti kemana perginya bapak Ternyata mereka sudah ada di dekat tumpukan sampah Lalu ibu dan bapak bagus berteriak Untuk menyadarkan bapakku yang akan dibawa ke kuburan oleh sesosok pocong Begitu sadar Bapak berkata dengan nada linglung Ih terbang Sambil menuju ke arah kuburan Dan mereka bertiga pulang kembali ke kontrakan untuk melanjutkan tidurnya Masih dari pengalaman bapak yang sepertinya tidak habis-habis untuk diceritakan Entah kenapa makhluk-makhluk ini seperti tertarik sekali untuk mengganggunya Kisah terjadi ketika saya sudah duduk di bangku SMA Dan bapak mengalami gangguan di saat BAP di salah satu WC Kejadian berlangsung dini hari sekitar jam 3 pagi Ya namanya juga ada panggilan alam Jam berapapun tidak akan membuat nyalinya ciut Gangguan yang terjadi adalah pintu WC-nya ini diketuk dari arah luar Sebanyak 3 kali Dimana setiap ketukan itu terjadi Bapak keluar untuk memastikan Siapa sih yang iseng malam-malam gini Ketukan pertama masih aman Ketukan kedua masih gak ada apa-apa Mungkin makhluk ini mau ngajak main kali ya Tapi ngapa ganggu orang boker Anjir Pas ketukan ketiga pintu WC langsung didobrak Dan membuat sosok itu kaget Lalu dia terbang ke atas pohon Persis kayak burung mengepak-ngepakan sayap Yang diakini dia adalah kuntilanak penunggu pohon besar di belakang kontrakan Setelah pengganggunya keluar Bapak juga sudah kelar dengan hajatnya Dan kisah pun berganti Kita sudah memasuki kisah yang dialami oleh ibu saya Tentu kisah ini tidak kalah seramnya dengan kisah bapak saya Begini ceritanya Kejadian ini terjadi Di saat malam tahun baru 2016 Ya Saya sudah kelas 3 SMK Dan seperti biasa Ada gangguan lagi Tapi ini menimpa ibu saya Cerita berawal dari malam tahun baru Dimana saya sedang bermain PS di RT lain Hingga pergantian tahun tiba Bahkan sampai pagi hari Sekitar jam 2.30 Saya memutuskan untuk pulang Karena sudah ngantuk sekali Tapi saya berpikir kembali Kalau aku pulang jam segini Aku takut kalau tiba-tiba ada yang nakut-nakutin dari belakang Terus nanya Baru pulang mas Ih serem Mana deket kebun lagi Yaudah deh Aku nginep aja Pulangnya besok pagi Kalau matahari udah bersinar Nah Sialnya ya Ada yang mengambil ide yang ada di pikiran saya itu Dan dia merealisasikannya ke dunia nyata Betul saja kejadian ini terjadi Ada yang pulang Tapi bukan saya Disini posisinya ibu sudah tidur polas Pada jam 2.30 Lalu dia terbangun Karena mendengar ada suara saya Ketika pintu gerbang sudah dikunci Seperti biasa Kalau saya terkunci Pasti teriak Mak 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 Dan itu suara yang terdengar oleh ibu sambil berkata Iya sebentar Lalu diambilkan kunci dan bergegas ke depan pintu pagar Begitu sampai di pintu besi itu Tidak ada siapa-siapa Penampakan pun tidak ada Tapi itu sudah cukup untuk membuat puluh kuduk merinding seketika Setelah kejadian itu Ibu memutuskan untuk berhudu dalam keadaan takut Dan hendak untuk sholat tahajud Agar rasa takutnya hilang Dan setelah saya pulang pada pagi hari Kejadian ini baru diceritakan Dan benar saja Waktu kejadian dengan waktu saya berpikir Dan membuatin itu sama Semalam kamu pulang toh Enggak mak Antong hidup di PS Tapi emang rencananya sih mau pulang Sekitar jam setengah tiga Emang kenapa mak Tadi malam itu ada yang manggil-manggil Persis kayak suara kamu Ah yang benar mak Iya Ia manggil mak 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 Aku jawab Iya sebentar Tapi pas sampai gerbang Kok si Antong gak ada Kemana ini bocah Langsung merinding-merinding Terus ambil air budu Tapi emang bukan Antong yang pulang mak Antong juga takut lewatin kebun pisang itu Yaudah lah Palingan juga ada yang iseng Emang kejadian jam berapa mak Pas masuk kamar lagi Sekitar jam tiga kurang Ada yang ambil pikiran Antong kali mak Tapi dia yang pulang Bukan Antong Dan kisah pun berakhir Baiklah Sekarang berlanjut ke pengalaman yang aku alami sendiri Kisah ini terjadi pada tahun 2019 Dimana aku sudah bekerja pada salah satu perusahaan ternama yang memproduksi Pop Ice Kejadian ini terjadi pada pukul 5 pagi Dimana saat itu aku sedang sip satu Masuk jam 6 pagi Dikarenakan tetangga masih tidur Dan hanya aku yang bangun pada saat itu Kejadian serampun menimpaku Di saat aku berniat untuk sholat subuh dan keluar kamar untuk mengambil air wudhu Dimana semua keran air dan kamar mandi letaknya di luar kamar Tapi aku berwudhu bukan pada keran Karena kalau mau pakai keran harus nyalain mesin pompa air dulu Jadi aku wudhu pakai ember kecil Yang sudah dilubangi bawahnya untuk berwudhu Baru saja ambil air wudhu Ya kira-kira setengah ember kecil Muncullah sesosok kuntilanak dari kamar mandi lain Yang awalnya aku lihat pakai lirikan mata Kemudian aku menoleh ke arah kanan Tempat dia muncul Entah kenapa setelah aku menoleh Itu pandangan seperti tidak mau lepas dari dia Sampai dia melewati punggung Disini aku masih ingat Dasternya yang putih Dan rambutnya yang panjang Kakinya yang melayang satu jengkal dari tanah Dan dia melayang persis ke arahku Pas dia lewat persis di belakang punggung Bulu kuduku berdiri dari kepala sampai ke kaki Itu semuanya berdiri Seumur-umur aku belum pernah ngalamin kejadian nonton film horror manapun Sampai bikin bulu kudu kepala itu berdiri Tapi disini aku gak berani buat noleh ke arah kiri Karena aku khawatir Kejadian kayak di film horror itu terjadi Misalnya aku noleh ke kiri Tiba-tiba dia di depan muka Kan gak asik ya Kalau beneran kejadian begitu Yaudah Aku coba-coba buat baca kalimat tasbih Tahmid Takbir dan tahlil Karena emang saking takutnya Dan aku gak tau posisi persis dia lagi Setelah lewat punggung Gak tau dia tetap di belakang Atau melanjutkan melayangnya Setelah dirasa tenang Baru aku lanjutin lagi Ambil air wudunya dan sulat subuh Dan kisah ini aku ceritakan ke ibu Begitu ia bangun seraya berkata Itu kunti telat pergi Agan subuh udah lewat Dia baru pergi Tapi emang bener Dia pergi ke arah pohon besar Di belakang yang sekarang sudah ditebang Sebenarnya masih ada satu kisah Tentang kejadian yang dialami tetanggaku Yang berkaitan dengan horror juga Dan kisah ilmu hitam yang menimpa keluarga ku Tapi cukup sampai disini Aku berbagi kisah horror Yang dialami langsung oleh keluarga ku Kalau kalian tertarik Akan aku ceritakan lagi dua kisah tersebut Terima kasih yang sudah menyimak Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa kalau anda punya pengalaman misteri Dan ingin anda share di channel sejuta kisah Masih terus kita nantikan Silahkan kirimkan cerita misteri anda via email Yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun lewat WA Admin Ditunggu cerita horror anda sekarang juga Dan jangan lupa Berikan komentar Like dan share video ini Subscribe channel sejuta kisah Nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!